Lima kelompok tani Halmahera Timur Maluku Utara terima bantuan Al-Sintan dari Pemkap. Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, Ubaid Yaakub menyerahkan bantuan alat mesin pertanian, Al-Sintan, kepada perwakilan kelompok petani yang berada di lima kecamatan. Dari lima kecamatan tersebut di antaranya, Kecamatan Maba Tengah, Maba Utara, Wasile Utara, Wasile Tengah dan Kecamatan Wasile Timur. Ubaid mengatakan bantuan tersebut untuk mengembangkan pertanian sesuai dengan keberadaan kelompok tani yang tersebar di seluruh wilayah Halmahera Timur. Saya berharap bantuan Al-Sintan ini dipergunakan untuk kelompok tidak untuk kepentingan pribadi, harap Ubaid, Senin, 9 September 2024. Karena bantuan ini diserahkan oleh negara kepada kelompok tani, oleh karena itu agar dijaga dan dirawat agar tetap dipakai, sambungnya. Jangan sampai hanya alat kecil ini error atau rusak lalu dibiarkan dan pada akhirnya tidak dapat dipergunakan dan difungsikan, tambahnya. Dikatakan Ubaid, bantuan Al-Sintan ini milik kelompok sehingga tidak boleh dipindah tangankan, apalagi ada indikasi diperjual belikan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dipinjamkan saja atau dipindah tangankan harus melalui prosedur karena ini adalah bantuan negara, ujarnya. Ia juga mengucapkan selamat kepada kelompok tani yang mendapatkan bantuan Al-Sintan tahun 2024. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini dapat memberikan dampak positif kepada semua kelompok, ucapnya. Kepada Dinas Pertanian agar terus mendampingi dan memantau seluruh aktivitas dan pergerakan kelompok tani, agar geliat ekonomi pertanian berkembang dengan baik, tandasnya. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!